Bukan cita-cita jadi penyanyi profesional tuh, bukan cita-cita kan Pelajaran seni musik, 8 di tangan ya? Enggak, 5 Hah? Kok gini tuh? Sempet bingung kayak, aduh nih sebenernya gue penyanyiin modal apa sih ini Karena kan masing-masing nyanyiin lagu banyak Aku duduk disitu dari jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 6 sore gak dapet apa-apa Kembali lagi di Potsku Gimana para Sobat Kuy? Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu sehat-sehat selalu Semoga pandemi kita cepat berakhir ya Dan pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu Ini wanita suaranya sangat menyayat hati Sangat menyentuh lah suaranya ini Dan dia ini murni Indonesia Dia ini penyanyi solo Lagu-lagunya menghiasi masa-masa muda kita Saya sih lebih tepatnya Berarti saya juga ada di bagian tempat Please welcome Monita Tahalea Kakak Monita Kakak Boris Monita Tahalea Tahalea ini berarti? Marga dari Papa Oh kalau Ambon mana berarti yang Ambon Papa? Papa Oh Papa Ambon Mama Manado Mama famnya? Mama Pa'at Korombis Korombis Pa'at sih opanya Pa'at Oh Pa'at Korombis Ya Pa'at juga ada sih Aku ada orang film namanya Om Frans Pa'at Orang film ada dia? Iya Kalau kata orang Manado Kita semua bah saudara Kita semua bah saudara Betul Semuanya bah saudara Halo Om Frans Itu nomor satunya art film Indonesia Sesepuhnya Monita Tahalea Itu kamu kan orang Ambon dan Manado Tuh Jadi sebenernya kamu menyanyi itu sudah bakat dari Tuhan ya? Udah SOP bakat kayaknya Iya kan sih? Kalau misalnya ngomongin suara Ya maksudnya titipan lah ya Memang udah dapet Tapi ya mesti latihan juga Karena kalau aku nontonin aku nyanyi dulu-dulu kayak Kok gitu sih nyanyinya? Kalau misalnya lagi nonton yang dulu-dulu kayak Kok gitu suaranya? Mungkin karena dulu otodidak kali Dulu sebenernya sempet sekolah vokal gitu Cuma gak serius maksudnya Bukan cita-cita jadi penyanyi profesional tuh bukan cita-cita kan Tiba-tiba ikut kompetisi nyanyi Eh sampai sekarang jadi nyanyi terus Makanya mungkin Karena terinfluence sama Teman-teman musisi Terus dapet kesempatan untuk manggung Di festival ataupun recording Jadi belajar dan lama-lama jadi akhirnya kayak Oh iya ya latihan terus Jadi kayak gitu Jadi kayaknya Seiring berjalan yang waktu Terbawa lingkungan ya Teman-temannya pada belajar Masa kita gak belajar gitu Jadi akhirnya aku juga Jadi makin cinta juga Jadi suka Jadi suka musik Jadi dari kecil emang sudah ya Tidak asing dengan musik Gak asing dengan musik Pertama kali diajarin gitar atau piano? Pertama kali les gitar dulu Oh gitar Les gitar dulu Dan di rumah Papaku juga seringnya main gitar gitu Jadi sering melihat Terus Setiap dijemput pulang sekolah Pasti kan pasang kaset-kasetnya Iya Jadi ya Eh bener Papa penyanyi Dulu sempet nge-band gitu Oh Nge-band di stasiun TV Sama temen-temennya Cuma Kok jadi home band? Atau Bik punya karir sendiri Sebagai anak band? Boleh nyebut nama stasiun TV gak sih? Boleh Boleh kan jadi dulu kan di TVRI Suka ada acara Oh itu mah boleh Itu mah boleh TV negara Boleh kan? Iya jadi suka gitu Suka ada band-band Nasional gitu kan tampil di situ Papaku salah satu emang anak band gitu Oh emang anak band Ceritanya kayak gitu Enak sekali kamu punya bapak anak band Kayaknya kalau Maksudnya gak tau ya Maksudnya karena papa nge-band Terus mama suka ikut paduan suara gereja Jadi mungkin Emang Ambience nya sudah musik banget Iya ambience nya udah kayak gitu Walaupun sebenernya papaku bukan musisi Maksudnya dia punya pekerjaan wira swasta Punya usaha sendiri Dan mamaku ibu rumah tangga Dan dulu juga sempet kerja kantoran juga Jadi Tapi di rumah tuh mereka ini banget Jadi musik tuh hobi Musik tuh hobi Bukan penghasilan utamanya Gitu Terus kayak orangtuaku juga dulu Maunya semuanya anaknya akademis Oh Ternyata semuanya jadi seni semua Sorry berapa bersaudara? Aku tujuh bersaudara Tujuh-tujuh nya main musik? Ehm Satu Dua Gak main musik sih Cuma semuanya di orang kreatif semua Oh di orang kreatif semua Tidak ada yang kantoran Seperti yang diharapkan Tidak ada Marah dong? Engga sih ternyata dia happy tuh Ternyata happy Happy di anak keberapa? Hahaha Happy di anak keberapa Satu pasti Aduh Ini kakak nih Jangan begitu Kantor dong Gitu kan Bekerja kantoran dong Ehm Kakakku sebenernya sekarang kerja kantoran sih Karena ada dosen kan Oh Dosen fotografi tapi Oh fotografi juga Oh gitu Eh gitu Jadi tapi menyenangkan sih Maksudnya pada akhirnya Papa ngeliat anak-anaknya dengan jalannya masing-masing Yang penting Ehm Apa berusaha Iya Terus kayak melakukan hal-hal yang halal jujur Terus mereka kerja keras udah happy sih mereka Engga yang otoriter atau diktator banget ya Dulu sih gitu Aduh salah sebut betta Dulu Maaf pak Dulu sih gitu cuman maksudnya dalam arti yang baik ya maksudnya dia pokoknya harus utamakan sekolah Terus jam Kalau itu sih iya lah Iya kan Ya ditaktoran dalam hal kayak gitu Oh Terus harapannya dia kan ini Tapi setelah anaknya pilih jalannya masing-masing dia happy kok Hmm Kalau dari dulu Ehm Papa main musik Mama juga paduan suara Berarti kamu tumbuh dan kembangnya Terinfluence dari jenis musik apa? Ehm Dulu itu Ehm Mamaku tuh dengerin Christian Terus Tigi Turut Sanaya Terus macem-macem Kalau papa ada polis Beatles Rolling Stones Firehouse Jadi semuanya Karena jadi di rumah papa tuh Eh di rumah tuh papa punya Apa sih Koleksi kaset tuh banyak banget Dan kalau kita kan dulu waktu jaman-jamannya masih album fisik kan Kita bakalan ngikutin dari album pertama sampai album keberapa musisi itu tuh ada semua gitu Jadi setiap pulang sekolah kerjaan aku udah masang-masangin kaset itu Kaset-kaset itu aja ya Terus kayak gak tau kenapa dulu tuh kita selalu diiringi sama musik dan bunyi-bunyian pulang sekolah dengan radio Di radio ada lagu Ada lagu Terus malam-malam sebelum tidur suka gitu telepon-telepon radio Request-request lagu Sebelum tidur dengerin lagu lagi Jadi dari situ kali ya Dan karena gak kayak jaman sekarang kan semua cepet gitu Ada di internet Terus sekarang musik Instagram atau apa kan Satu menit, satu menit Jadi denger lagu tuh selewat-selewat gitu Gak utuh Iya kalo dulu kan paling kepotong ujungnya aja kalo lagi iklan di radio kan Iya itu kan karena intro Karena intro Karena kita bener-bener nungguin jadi kita bisa hafal detail banget kan Iya dan ketika beli kaset fisiknya kan ada liriknya tuh Bener Ketika kita buka kertasnya kan Sambil dengerin sambil baca Mungkin itu yang bikin kita juga jadi kayak Lebih cepet inget lagu Terus juga referensinya jadi luas gitu Jadi banyak Tapi Monita kalo di sekolah berarti Pelajaran seni musik Lapan di tangan ya? Enggak lima Hah? Kok gitu? Kok gitu? Serius, karena kan kalo di sekolah tuh pelajaran Aku dulu lebih bagus seni rupa daripada seni musik kemana Kalo di sekolah Soalnya Mungkin karena faktor ini kali ya Maksudnya Maksudnya no offense gurunya sih Cuma kadang-kadang Kadang-kadang berpengaruh kan Kalo gurunya ngajarnya ngantuk Kita jadi kayak gak tertarik sama pelajaran Iya jadi kayak Apalagi belajarnya belajar not balok Jadi kan kayak Iya jadi bosen banget sih Bisa pesen lagu aja gak Kayak gitu Begitu ujian Oh ujiannya teori? Ujiannya kan teori kan Apa not balok Terus gitu Apa kunci-kunci nada dasar Tapi kalo lagi di tengah-tengah kan Bisa ada tuh ujian mendadaknya Atau ujian sebelum kenaikan kelasnya Ada tes nyanyi Ya kalo gitunya sih oke Kayak suling Biasanya kan pianika Suling Suling ada dua Kalo di Bandung Aku kan di Bandung ya Sekolahnya Suling pentatonis dan suling karawitan Pentatonis tuh yang recorder Eh suling recorder Iya bener-bener Lulut Sama suling yang Sunda Damina Tilada Keren tuh Sunda tuh Kalo bisa mainin Dulu kan kayak Kenapa sih? Nototo Gitu-gitu terus kan Terus Ibu kita kartini terus Ibu kita kartini terus Belum lagi harus meletot-meletot Karena biasanya diladikin sama temen-temen kan Di waktu jadi kita main Dari tiupan ragu tuh ketahuan ya Iya kan Ada fufu Gitu Tiupan ragu dan grogi gitu Aku jujur dulu kalo SMP suka paling takut disuruh tes nyanyi Oh iya kenapa grogi ya Iya grogi aja Iya temen-temen tuh Aduh, aduh, aduh Disuruh tes nyanyi kan Bapaknya suka secara random Iya 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 Lihat absen Ini Terus ini Wada dia terakhir kering Jamnya abis Orang yang paling punya peran besarlah Kalau bisa dibilang dalam berkarir dari dulu sampai sekarang itu siapa? Banyak banget The most langsung top of mind Aduh Udah pasti keluarga aku di rumah sih Karena yang kenalin aku ke musik kan memang Yang Apa ya Yang bener-bener support Dari dulu di lesin musik, les nyanyi Itu orangtuaku, papa, mama Terus kakak-kakak adik aku juga semua penggemar musik Terus aku ngerasa Emang jalannya aja gitu Begitu kita kesitu Aku ikut kompetisi Di Indonesian Idol setelah setelah kompetisi itu Aku langsung diketemukan sama Kayak Mas Yofi, Mas Indra Kayak jalannya tuh kayak diarahkan Diarahkan ke sana Terus setelah dari situ ketemu tim manajemen Yang support abis sampai sekarang Terus ketemu temen-temen band Jadi kayak bersyukur sih kayak jalannya tuh diarahkan Dan juga Kalau kayak dulu-dulu lagunya tuh banyak Nyiptain sendiri Atau ada yang tinggal nyanyi doang Jadi Aku itu pertama kali punya single Itu setelah Indonesian Idol Kita tuh dibikinin satu album kompilasi Oh jadi dulu sempet Indonesian Idol tadi bilangnya? 2005 Itu berarti sudah kuliah atau sudah? Itu masih SMA kelas 3 Oh SMA kelas 3 Oh di persimpangan Di persimpangan Antara disupport mama atau dimarahin mama Di support mama atau dimarahin papa Nah itu di tempatnya Sekarang lebih gak enak ya Iya karena papaku udah kayak Sekolahnya harus kelar ya Itu gimana waktu itu? Waktu itu sekolahku SMA 1 di Utomo C Enak budut nih Keras Tapi bankingannya kan kuat juga Tahalnya ya Gak ada yang Males juga gak ada gangguinnya Jadi kepala sekolahku waktu itu supportif banget Jadi itu aku udah kelas 3 akhir kan semester 2 Jadi dia disupport banget Udah selesai ujian sekolah gitu Terus waktu ujian akhir nasional Aku pulang balik ke sekolah dari karantina Karena kan di Adel karantina kan Sebenarnya gak boleh Tapi aku balik ke sekolah Terus sekolah bener-bener kayak pokoknya Di full support tetap boleh ujian Aku udah lulus deh Akhirnya bisa kelar sekolah Terus bisa ngelanjutin Dapat golden ticket Dapat Dulu belum ada tuh golden ticket Dulu tuh Adel tuh apa dulu ya bilangnya? Gak ada belum ada golden ticket Kamu lolos ke Jakarta? Ih Kamu ke Jakarta Anak betau ini Waktu tuh aku ke hari keempat Itu yang ngantri tuh Berberan ribuan orang Berberan ribuan Aku dateng jam 9 pagi Baru masuk tuh Baru masuk tuh jam setengah 10 malam Hah? Serius? Terus kamu ngapain disuruh dateng pagi? Kan ngantri dulu Registrasi Apa segala macem Terus kan karena orangnya banyak sekali Itu Apa? Ada dapet nomor-nomor gitu kan Iya nomornya itu ribuan itu Baru malem banget Sampai udah ngantuk Udah kayak Ma pulang yuk pulang yuk Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa gitu Itu make up udah luntur ya? Gak ngerti make up kan Udah kayak Plain gitu aja Plain gitu aja Iya dari situ Selesai itu Masuk Ternyata masuk ke babak-babak berikutnya Akhirnya Selesai dari Idol Dibikin album kompilasi Itu aku pertama kali recording Nyanyiin lagunya Yang dipopulerkan sama Mama Ute Lagu Keliru Keliru Setelah itu 2007 Aku ketemu sama Mas Yofi lagi Mas Yofi juga sempat jadi juri juga Waktu aku Idol Iya iya jaman itu Terus itu Mas Yofi bikin lagu Kekasih Sejati Sama lagu Selingkuh Dan Dari situ lah kayaknya Orang-orang kayak mulai denger di radio Di apa segala macem Setelah itu Aku belum bikin lagu sendiri Jadi nyanyi kemana-mana tuh Masih nyanyiin lagu orang Sempet bingung Kayak Aduh nih sebenernya gue penyanyiin Model apa sih ini Karena kan Masih-masih nyanyiin lagu banyak orang Jadi kita sendiri juga kayak Aduh sebenernya gue tuh Ada pertentangan dalam hati Iya Jadi musisi tuh gimana sih Sampai akhirnya ketemu Mas Indra Lesmana Tahun 2009 Di situ lah Mas Indra Nggak ngajarin banyak sekali hal Jadi beliau yang ngajarin Ayo kamu harus tulis lirik kamu sendiri Harus bisa Aku punya lagu Kamu bawa pulang Sekarang kamu yang tulis liriknya Dari situ tuh aku jadi kayak Belajar nulis lagu sendiri Terus kayak banyak baca Terus mulai berani mengutarakan Biasanya kan lu kan Dear diary gitu kan Nggak ada yang liat Sekarang harus ditulis Terus di nyanyiin Dari situ lah akhirnya Malah jadi suka banget gitu Nulis lirik Suka banget Tapi itu tadi kan sebet nyebutin Mas Yofi, Widianto, Indra Lesmana Gimana sih kerja sama mereka Itu kan udah Seniornya Senior tinggal dewa Seru banget Aku juga pertama kali Masuk ke studio tuh Deg-degan banget Karena Dengan nama besar mereka Cuma ternyata mereka orang yang Sangat terbuka banget Dalam hal Kayak pendapat Kayak menurut kamu gimana Ini gimana Banyak ngasih aku ruang lah Untuk bersuara gitu Terus banyak mengarahkan juga Oh suara kamu Ini gini Jadi aku Dibimbing lah gitu Dari situ aku kayak Ya bersyukur Dapat orang-orang terbaik Untuk ada di Industri musik ini gitu Nah kalau wanita cara inspirasi Dapat lagunya gimana? Apakah harus yang Kayak kan kalau banyak musisi Kalau lagi mau bikin album baru Mereka menyendiri Pergi ke pulau Kemana gitu Aku pernah lo coba kayak gitu Jadi waktu nulis Lirik untuk album kedua Judulnya Dandelion Aku coba untuk Extend di Malang Di Batu Malang Kan enak tuh Di atas gunung Terus kayak di Pondokopi gitu Dingin Aku duduk disitu dari jam Berapa jam 10 pagi Sampai jam 6 sore Gak dapet apa-apa Emang lagi gak ada kali ya Bener-bener duduk Kayak suasana tuh Udah mendukung banget Udah mendukung Udah duduk gini kayak Kosong loh Gak ada Ternyata itu mendukung Mendukung untuk males-malesan ya Iya jadi kayak Kayak Bener-bener kan Jadi dari situ aku belajar Oh tetap memang kayak Inspirasi tuh bukan hal yang Untuk ditunggu gitu loh Malah ketika aku jalanin hari-hari Biasanya aku kalau Hari-hari suka banget Naik transportasi publik Iya Malah dapet idenya tuh Waktu lagi nunggu Transjakarta Lagi duduk Lagi nungguin bus dateng Tiba-tiba Kepikiran aja gitu Ini orang-orang pada mau kemana ya Kok kita bisa dalam satu bus Tapi jalannya beda-beda Kira-kira dia lagi seneng atau sedih ya Jadi malah jadi banyak Cerita yang keluar Gitu gara-gara itu jadi ada kebiasaan Untuk sering mencatat kan Di notes handphone Iya-iya Iya banget Iya Biasanya aku nyatat Tapi biasanya aku masih bawa notes Tulisan Tulisan Karena kalau sambil nulis itu Jadi cepet inget gitu kan Kadang-kadang Kayak gitu malah Dan terakhir apa yang nulis lagu sendiri Ada ya kalau gak salah ya Terakhir tuh lagu Aku baru keluarin album Sebenernya 2020 Gak dihitung lah ya 2020, 2021, 2022 Sekarang udah pusing sih kalau Gak dihitung Karena pandemi kan Jadi kayak Kalau pemusik tuh sekarang udah gak tau Albumnya yang mana Karena lagunya diecer ya Satu-satu Satu udah gak Kayak dulu sealbum Yaudah sealbum itu semua gitu Terakhir yang aku Single terakhir yang aku Rilis itu aku tulis sendiri Terus album yang terakhir aku rilis Itu juga semuanya tulis sendiri Single terakhir apa? Single terakhir itu judulnya Berlalu Baru keluar bulan lalu Ah berlalu Baru keluar bulan lalu Berlalu It's a rhyme ya Berlalu Baru keluar bulan lalu Lagu itu menceritakan Tentang apa? Berlalu Berlalu itu menceritakan Sebuah hubungan yang udah berlalu Kayak Orang ini udah nungguin kepastian Dari cowoknya Cuma biasanya Kalau untuk jenjang yang lebih serius Kadang-kadang mikirnya kan Harus lebih panjang tuh Tapi kayaknya cowoknya mikirnya kelamaan Jadi akunya udah move on Ceritanya di cerita itu Begitu cowoknya dateng Ceweknya kelamaan digantung nih Kelamaan digantung Kayak life must go on Gue kayaknya bisa bahagia sendiri Terus begitu cowoknya dateng Sorry udah lewat Oh gitu Sorry kita udah berlalu Perasaan gue udah Udah lewat Gimana dong? Iya gue tungguin kemarin lo gak ada Gimana? 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 Dari kisah sendiri Atau Dari mempelajari aja sih Relationship Yang sebelum-sebelumnya Kenapa sih hubungan tuh bisa Kadang Bisa pacaran sampe bertahun-tahun Tapi terus gak jadi Ada juga yang baru ketemu sebentar Tiba-tiba udah jadi Ternyata emang karena keputusan-keputusan Dan Waktu kita tuh sebenernya Sebenernya kita tuh kadang-kadang Musuhnya tuh waktu gitu Waktu ya sebenernya musuhnya Gak musuh juga sih Coba yang gimana sih? Ya kadang-kadang ya Ngerti kan itu Meremin Kayak Nunggu kayak Oke gue harus tunggu waktu yang tepat Waktunya siapa nih? Waktunya Kan ada dua orang Waktunya gue nih Waktunya gue nih Kadang-kadang kan ombak Tiap orang tuh gak sama-sama Ada yang gue pas lagi ombaknya Ya dia enggak Jadi gak bareng Tapi yang ombaknya lagi pas bareng tuh Kamu sekarang lagi di runs music ya Bener Masuk Masuk Ya ombaknya lagi oke kayaknya Monita Thalia ya Di runs music ya sekarang Bagaimana kok bisa Masuk ke Jadi kurang lebih Tiga tahun lalu Sebelumnya kita memang pernah kerjasama bareng Waktu itu proyeknya Proyek mereka Mereka bikin album The Legend Jadi aku dipasangin sama Bung Lon Waktu itu Nyanyiin lagunya Bung Lon Itu yang produce runs music Dari situ Terciptalah obrolan Terus waktu ngobrol-ngobrol Kayaknya aku rasa Gimana ya Kalau misalnya coba kali ini kerjasama Dengan label Apalagi runs gitu kan Dengan apa namanya Oh mungkin ada sesuatu yang kita bisa kerjain bareng-bareng nih Karena kan aku sebelumnya Sama sekali belum pernah di label Selalu independen Dan kayak kali ini pengen mencoba hal yang baru Kerjasama sama orang Berarti ada kompromi Ada pertukaran pikiran Pengen cobain aja Ada ya lagu yang pengen kamu mau Tapi menurut label Jangan Kayaknya ini susah dijualnya Sebelumnya kan aku gak ada orang yang ngejagain Gak ada kayak suka-suka gue Sebelumnya gitu kan Sekarang kan ada pihak lain yang kayak Ngasih pandangan lain lah gitu Atau Monita Kamu lagunya harus ini ya Karena ini yang lagi in Sejauh ini sih enggak Makanya menyenangkan Sejauh ini sih gak ada kayak gitu Diskusinya slow menyenangkan Dan kayak tanya Sang suami juga orang musik juga Betul Bayu Risa Mas Bayu Risa Mas Bayu Risa Berarti bukan orang Ambon Ambon Bayu Risa kota Jangan pake mas dong Tapi dia Kan namanya depannya Bayu Dia tuh Jawa Jawa Ambon Oh Jawa Ambon Orang Solo Orang Solo Makanya Mas Bayu Secara looksnya Banyakan Ambonnya atau Solonya Solonya Mas Bayu Risa Dan dia di musik Menciptakan lagu juga Bareng atau Dia semuanya bikin Wah dia lebih Aku tuh Dia lebih beyond Dia tuh malah nyanyi dari SMA kelas 1 Dia udah nyanyi gitu kan Terus mulai berkarir Aku selalu amazing Ngeliat Dia Kalau dia lagi perform Atau lagi bikin lagu Karena dia passionate banget Sama musiknya Energinya juga Kalau di stage tuh Gede banget Karena Genre musiknya Dia sama aku tuh Beda banget Bayu Risa elektronik Terus ada hip hopnya Kok bisa-bisanya Dengan Monita Talia Maksudnya dengan musik begitu Kamu Mungkin karena Perbedaan itu Jadi begitu ngobrol Jadi banyak gitu loh Jadi banyak insight baru Bener Apa yang dia lihat Sama apa yang aku lihat Beda kan Jadi akhirnya kita punya banyak cerita gitu Kita bisa Satu hal ini Tentang musik yang ini Dia punya pendapat yang lain Aku punya pendapat yang lain Akhirnya jadi kayak Obrol lebih sepanjang banget Di single kemarin Yang berlalu Ada kontribusi beliau Yang bikin lagunya Bayu Risa Jadi Bayu Risa lagi bikin Sama Yosua Gian Mereka lagi workshop Untuk albumnya Bayu Risa Aku lagi gak tau Ngapain Tiba-tiba denger mereka Main-main gitu Kayak Eh itu lagu apa tuh Buat godong lagunya Buat godong lagunya Di palang bini Buat godong lagunya Kok kayaknya gue suka ya lagunya Terus waktu dia mainin lagu itu Aku udah langsung kepikiran Kayaknya gue pengen Tentang ini deh Tentang si berlalu ini deh Udah langsung kayak Lagunya termasuk yang Yang natural banget sih Boleh dong Dikasih teaser lagu berlalu Boleh Boleh gak sih Boleh refnya aja Boleh Kalau mau satu lagu juga boleh Cuman kan takutnya ada Invoice nya ya Bergilah kisah kita Telah berlalu Biarkan ku Biarkan ku jalani Berlalu sudah dapat didengarkan di seluruh platform musik Betul Di semua digital platform kesayangan kalian Terus video klipnya juga udah rilis Video klipnya udah rilis Bisa ditonton di youtube channelnya Ranz Ranz Music Terus di youtube channel aku juga ada Itu Video klipnya udah pasti menyayat-nyayat hati nih Oh iya harus nonton tuh ada Ada kayak sebuah Sebuah fakta ya Sebuah fakta Yang menampal generasi-generasi muda ya Dan generasi sebelumnya Dan generasi sebelumnya Oke kalau begitu Kakak Monita Terima kasih banyak Terima kasih banyak kakak Buri Sampai sewaktu dan kesempatannya Iya semoga Nanti rencananya Untuk bisa collab dengan Topati Bisa berlangsung terjadi Cepat nonton Ya para sobatku bantu doain Biar terjadi Dan semoga Single yang berlalu ini BOOM Amin Meleduk Amin 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 Kalau begitu para sobatku Sampai disini episode Potskui kita Dengan Monita Tahala Siapa ayo bintang tamu Di episode selanjutnya Episode selanjutnya Ngeri bintang tamunya Jadi jangan kemana-mana Tetap pantengin terus channel Kui Entertainment Dan juga tonton Potskui Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax